Kuras Funderbik ini seringkali lah main tiktok, jadi kebawa pasti lagi berdoa. Tau kalian kan yang, Tuhan, bisakah kau turunkan hujan dengan uang agar aku bisa kaya tanpa bekerja? Haha, betul dikabul, dia digaji tanpa harus main nih kan? Bertemu lagi dengan aku, John, bukan bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Seperti biasa, kali ini kita akan ngebacot lagi soal persipak bolaan Eropa yang tentunya aku jamin lucu, kocak, hingga kalian tertawa terbahak-bahak, serasa mau meninggal. Bukan hanya itu, tim yang akan kita bahas ini adalah tim yang selalu kubacoti meskipun temanya bukan itu. Dan yang pasti sudah ditunggu-tunggu halayak ramai, siapa lagi kalau bukan oleh Football Academy. Kali ini kita akan membahas full squad oleh Football Academy yang digadang-gadang akan menjuarai Premier League musim ini. Tapi bukannya juara, malah sengsara. Eh, apanya yang sengsara bang? Kita habis menang ini. Halah, mau juara kayak manalah, aku tengok kelas main top 4 aja kalian tak nampak. Memang kami sekarang tak nampak bang, tapi akhir musim kami tercampak. Yaudah, kita langsung mulai aja bacot soal pemain-pemainnya aja dulu. Soalnya banyak nih yang mau kita bahas. Kalau soal ngelihina MU, konten 2 hari 2 malam pun kurasa masih belum cukup. Kita mulai dari nomor punggung 39. Nomor itu dipakai Scott McTominay. Abang ini lumayan tinggi lah, soalnya pas masih kecil seringnya dia minum Scott Emulsion. Posisinya adalah gelandang box-to-box atau gelandang bertahan. Sering juga disebut gelandang pengangkut air, penggali sumur, penambang batu, atau apalah ya. Terserah kalian sukanya yang mana. Secara permainan, sebetulnya abang ini cukup baik. Dia kuat dalam bertahan meskipun secara build-up serangan masih jauh dari kata mumpuni. Cuma dia sering jadi cadangan karena si Oli lebih memilih mainkan Fred atau Paul Pogba. Ya, kalau Paul Pogba sih memang lebih baik. Tapi kalau Fred, klinisi sendirilah. Kalau kubah, sekarang nanti pas giliran Fred tak ada matriku lagi. Next, ada nomor 36, Anthony Elanga. Dia ini masih muda. Banyaklah waktu untuk berkembang ya kan? Tapi yang jelas, tak banyak waktu untuk bermain. Posisinya sih penyerang sayap. Nah, mungkin ini alasan dia tak banyak waktu bermain. Di posisi itu, udah banyak kali pemain United. Mau mainkan 11 pemain sayap pun masih bisa urasa. Lalu ada nomor 34, Donny Van de Bench. Kuras Van de Bench ini sering kalilah main TikTok. Jadi kebawa pasti lagi berdoa. Tahu kalian kan? Yang Tuhan, bisakah kau turunkan hujan dengan uang agar aku bisa kaya tanpa bekerja? Hahaha, betul dikabul. Dia digaji tanpa harus main ya kan? Kok itu udah bagus-bagus main di Ajax? Pindah pula ke MU Bang Bang. Sungguh pilihan karir yang buruk. Padahal secara permainan, kukira kau dulu akan bersinar kayak Franky De Jong. Tapi ternyata sampai di MU, malah zong. Padahal dia itu tak pernah cedera. Ya, cuman namanya cedera juga ya kan? Main aja nggak? Hahaha, sempat viral juga abang ini gara-gara lempar permain karetnya ke arah oleh yang sedang masukin Fred. Hahaha, bukan main. Bukan main. Untung aja dia cuma makan permain karet. Coba dia makan durian. Bah, bisa benjol palasi oleh itu. Hahaha, cepat-cepat aja pindah Bang. Kau itu kan masih muda. Daripada hancur karirmu lebih baik pindah ke Arsenal. Kauinya juga sekarang sama-sama MU ya kan? Hahaha, tapi kisarankan kalau kau pindah barang-barang kau yang dipakai waktu main di MU, langsung aja di uang-uang. Soalnya bawa sial itu. Hahaha, lanjut ke nomor 31. Ada Nemanja Metik. Berposisi sebagai gelendang juga. Udah lah banyak gelendang tak terpakai, masih aja sering beli gelendang. Apalah yang dipikirkan si Ole itu. Kalau terlebih bukannya dijual, malah ditumpuk. Abang ini sebetulnya bisa lah terpakai kalau mainnya di Norwich atau di Aston Villa gitu. Tim-tim besar tak mungkin juga minat sama abang ini. Soalnya Metik biasanya kurang ditanjakan. Lebih enak yang manual. Hahaha, biar wakal ya. Ini orang bang, bukan kendaraan. Lalu nomor 29 diisi Iron One Bisakah. Dia itu berposisi sebagai wingback kanan. Memang dia itu sering dimainkan. Bukan karena spesial, tapi lebih ke. Gak ada lagi gitu. Tapi performanya juga tak terlalu mengecewakan. Tidak bagus dalam menyerang, apalagi untuk bertahan. Itu namanya jelek lah bang. Biar kalian simpulkan sendiri aja lah ya kan. Nanti kalau aku yang cakep, dibilangnya benci sama MU. Padahal emang benci. Next, nomor 27 ada Alex Teles. Abang ini dibeli 2 tahun lalu. Dijanjikan jadi starting line up sama si Ole. Jangan kan masuk starting. Masuk cadangan pun agak jarang ya kan. Hahaha. Tapi bang Teles ini masih betahnya. Hingga saat ini dia tak pernah mau dijual. Ya mungkin karena gajinya udah cukup di sana. Mumpung kau ini masih digaji besar bang. Kau buat aja dulu tukuk klontong, ternak lele, atau budidaya sayur hidroponik. Soalnya kayaknya pas kontrakmu habis di MU, masa depanmu disihpak bola makal suram. Selanjutnya ada nama Dan Henderson yang memakai nomor punggung 26. Dia adalah penjaga gawang kedua Manchester United. Tapi untuk soal kualitas, bisa dibilang dia 11-12 sama si DGA itu. Apalagi musim lalu pas DGA performanya sangat menurun. Bisa dibilang dia pantas untuk dijadikan penjaga gawang nomor 1 di MU. Lebih baik sih dia pindah lah ya. Apalagi untuk merebut penjaga gawang nomor 1 Inggris, dia harus sering-sering main. Meskipun jago, kalau udah tak dapat menit bermain, bisa-bisa yang ditangkap bukan bola. Tapi kepala tim lawan. Next, ada nomor punggung 25 yang diisi pemain termahal mereka, Jadon Sancho. Saat ini dia bersaing ketat dengan Edward Mendy dari Chelsea untuk mengejar gol pertamanya. Uniknya, dia ini fan Chelsea yang menimba ilmu di Manchester City tapi mainnya untuk Manchester United. Emang tak konsisten kali kok itu bang bang. Tapi betul lah, abang ini punya kualitas. Buktinya di Euro kemarin, dia berhasil menghentarkan Itali jadi juara dengan gagal mendang penalti. Tapi betul lah, si Sancho ini kalau kuliah dari beberapa pertandingan di MU, sentuhan sama posisioningnya masih bagus. Cuma takut gitu mau ngeksplore permainan kayak di Dortmund. Apalagi menit bermainnya cuma sedikit. Atau memang oleh beli dia cuma buat nemenin Van Debit. Ya, untuk harga yang dibayar Manchester United harusnya bisa berbuat lebih banyak lah. Tapi ya namanya juga MU. Belum lengkap lah kalau belum menghancurin karir pemain muda. Next, nomor 23 ada Luke Shaw. Dia ini sempat patah kaki dan absen selama beberapa bulan. Tapi pas balik penampilannya sangat luar biasa. Gol dia di final Euro mungkin salah satu bukti bahwa saat ini dia adalah salah satu pemain terbaik di posisinya. Di MU juga dia tak tergantikan. Kalau sempat dia diganti, entah cumanalah berseraknya pertahanan United ya kan. Memanglah kalau dari segi postur, abang ini gempal-gempal kayak binara gawan. Cuma jangan mandang fisik ya kan. Speednya masih setara Ferrari. Lanjut ke nomor 22, aku sayang oleh. Diisi Tom Hinton yang jadi penjaga gawang ketiga Manchester United. Seperti penjaga gawang ketiga di setiap tim, yang pasti lebih banyak nomor punggungnya daripada menit bermainnya. Aku tak banyak komen soal abang ini, soalnya tak bisa menganalisa permainannya, saking jarangnya dimainkan. Lebih tepatnya sih, tak pernah sama sekali. Next, nomor 21 ada Edenson Kavani. Bang Eddy ini sebetulnya musim lalu pakai nomor 7. Cuma seperti kalian tahu, datanglah si abang Arogan satu itu. Tak sebut nama gue ya kan. Dihempaskannya abang ini ke nomor 21. Padahal musim lalu, abang Eddy ini menurutku udah memecah kutukan nomor 7 United. Umurnya boleh udah tua, tapi secara permainan dia masih lebih muda daripada Martial. Walaupun perbandingannya dengan Ronaldo pun, aku lebih memilih Kavani. Fighting spiritnya lebih dapet, membantu pertahanan, sering membuka ruang, dan tak jarang jadi pemecah kebuntuan. Bukan gig nomor 7 yang sekarang ya kan. Bisa cuma ngendok aja depan gawang. Tak jarang udah gantiin peran back lawan aja kerjanya. Eh, belum sampai nomor 7 ini bang. Kita ke nomor 20, ada Diego Dalot. Posisinya back, jarang dimainkan. Tak penting dan tak lucu juga kalau dibahas. Kita skip aja ya kan. Kita ke nomor 19, ada Rafael Paran yang baru datang musim ini dari Real Madrid. Aku rasa Real Madrid punya pertimbangan sendiri ketika memutuskan menjual Rafael Paran. Bisa kita tengok lah, yang dijual Madrid tak jadi apa-apa musim ini. Bahkan kapten mereka yang dilepas gratis pun sekarang tak main sama sekali di PSG. Bisnis sama Madrid itu sama aja bunuh diri ya kan. Rafael Paran ini pun kurasa penampilannya mulai menurun. Tapi sejelek-jeleknya permainannya, memang masih cukup baik lah ketimbang kapten mereka itu. Nomor 18, ada kapten kedua mereka, Bruno Penaldes M. Buaba Junior. Beliau ini membawa perubahan untuk MU musim lalu. Mengangkat performa setan merah dengan sering gosok voucher penalty. Posisi dia hampir pasti tak tergantikan, kayak dirimu yang telah pergi bersama hati yang lain. Tapi mohon maaf, pegembar MU. Ini bukan soal suka atau tak suka, tapi menurutku Penaldes ini juga tak bagus-bagus amat. Kreativitasnya pun jauh dari kata mumpuni di IPL. Nama-nama kayak Kevin De Bruyne, gitu jauh lebih bagus daripada dia. Tapi ya baguslah untuk pergembangan MU ke arah yang lebih buruk. Terima kasih telah menonton!